Selanjutnya, kami lapangan pula bahwa pengadaan calon pekerjaan sipil formasi tahun 2018 menggunakan sistem CAT, komputer asistir test, komputer asistir test, baik untuk seleksi kompetensi jasa SKB maupun untuk seleksi kompetensi bidang SKB. Dengan menggunakan sistem CAT ini, akan lebih menjamin transparansi, angkutabel, objektif, kemudian akses informasi sekaligus, beserta bisa melihat langsung nilai yang dikumpulkan dalam bahaya komputer setelah selesai mengerjakan soal ujian. Selanjutnya, sesuai ketentuan dalam pelaksanaan ujian CPNS, Tahun 2018 kemarin, Panitia Seleksi CPNS Kabupaten Bitar bekerjasama dengan tim CAT dari kantor Regional 2 PKN Surabaya. Kemudian, oleh Panitia Seleksi Nasional, hasil SKD dan SKB diintegrasikan dan dari hasil tersebut untuk data peserta yang merisah rata penulus diserahkan ke PPK atau Pejabat Pembina Kepegawaian Yaitu Pak-Pakupati untuk kemudian diusulkan ke BKN guna mendapatkan nomor penduduk pegawai tonik dan pada hari ini akan diserahkan petikan SKCPNS kepada CPNS dan tentunya SK ini lah yang disana ditunggu oleh yang bersama-sama. Ya, jadi karena mereka disini sudah menerima penyaraan itu, dia diberi penjelasan-penjelasan terkaitnya syarat-syarat ketika nanti melaksana tugas. Mungkin ya baru besok mereka akan aktif menghadap pada pimpinan OPD masing-masing. Harapan kita semua 440 ini betul-betul nanti bisa berlanjut ke PNS karena kita butuh untuk membantu kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pitar. Pemirsa, inilah momen saat tiga perwakilan CPNS yang lulus seleksi penerimaan CPNS 2018 menerima SK Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS. Surat keputusan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Blitar Rianto dengan disaksikan oleh Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia BKPSDMK Bupaten Blitar. Jadi hari ini kita semua hadir untuk menyaksikan penyerahan SK CPNS hasil seleksi beberapa saat yang lalu. Perajabatan ya, mereka akan orientasi, mereka akan mengikuti proses pendidikan dan pelatihan. Terutama menyangkut pengetahuan, nasionalisme, kebangsaan, dan tentunya fisik juga ya, ya disiplinan itu. CPNS kita seluruhnya ada 440, itu ada tenaga guru, ada tenaga medis, dokter. Nama saya Elenita Vindriana, saya ikutnya untuk CPNS Formasi 2018, itu untuk formasi auditor ahli pertama, dan itu penempatannya di Inspektorat Kabupaten Blitar. Terus untuk bagaimana proses dari pengujiannya? Kalau prosesnya sih, saya rasa pasti teman-teman CPNS yang lain juga pasti sudah tahu ya. Jadi awalnya kita seleksi administrasi dulu, terus kalau emang sudah lulus, nanti kita bakalan ikut SKD atau TKD, tes kemampuan dasar. Kemudian nanti akan ada tes kemampuan bidang. Nah setelah tes kemampuan bidang itu baru akhirnya dinyatakan lulus atau tidaknya di situ, di terakhirnya. Harapannya sih bisa menjadi seorang auditor ahli pertama yang cakep, dan juga yang pastinya bisa menjadi seorang CPNS yang amanah dan juga bertanggung jawab. Selain memberikan ucapan selamat, Bupati Blitar Rianto dalam sambutannya berpesan agar CPNS selalu siap mengabdi kepada bangsa dan negara. Pihaknya juga berharap CPNS bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan bidangnya. Alhamdulillah semuanya ikut senang, semuanya ikut pembina termasuk bapak-bapak, para staf ahli, para asisten, semua pembinaan OPD, Direktur Rumah Sakit melihat teman-teman yang sumberingan ikut sumberingan juga. Alhamdulillah. Saya hanya tanya, teman-teman, saudara-saudara ini, prosesnya untuk seleksi CPNS mudah atau sulit? Sulit. Ini saya yakin ada yang rumahnya Kota Bitar, ada yang rumahnya Kabupaten Bitar, ada yang luar Kabupaten atau Kota Bitar, betul? Betul. Saya tanya teman-teman semuanya, sebetulnya semuanya, ini waktu tes sampai lulus, ada yang keluarkan biaya apa enggak? Ya. Mas, kalau kita warna ada Pak Kompensi, maka-makanya, termasuk setok bau yang juga ada. Termasuk, ini yang perlu diperhatikan, petian SK, jadi SK itu yang tanda tangan saya, petian itu Pak Segar ya, itu nanti mengambil seandainya ada yang minta uang, laporkan. Ya. Untuk tangan saya. Insya Allah, kalau lihat wajahnya semua, ini malu perjuangan yang keras, perjuangan yang sulit sekali, ya, tesnya, mulai dari malam, dari jombor, akhirnya lolos, insya Allah, tidak ada yang main-main. Semuanya anak-anak atau saudara-saudara yang terbaik di dalam perjalanan. hanya saya pesan, kalau saudara-saudara sudah daftar sebagai CPNSB pegawai, berarti sanggian semua sudah menggantikan sebagian kemerdekannya. penting itu penting, saya ingatkan, dan harus siap untuk tidak menjadi orang kaya. Dan tentunya, saya tadi sudah menyampaikan, menggantikan sebagian kemerdekan. Berarti sudah siap menggantikan kepada bangsa dan negara. Seperti Bapak undang-undang Batario, baru saja uang dan perbatasan, Kalimantan Utara, bersama anggota. Meninggalkan anak-istri, keluarga, hampir satu tahun. Ini berarti menggantikan sebagai kemerdekaan. Kalau PMS, itu tidak sampai sepuluh itu. Paling tugas kuat berapa hari. Sedangkan kita minta dispensasi, maaf, buat jangan anak-anak, maaf. Ini berarti belum siap jadi PMS yang berbakti kepada bangsa dan inilah yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semuanya.